Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siap Umirsa Bersama saya Habib Ar-Rashid di Liputan sebetar Sukorjo Baik Umirsa, siang ini Universitas Ibrahimi mengadakan geladikotor yang bertempat di auditorium Pendek Pesantren Salafia Shafia Sukorjo dalam rangka pelaksanaan wisuda yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2022 mendatang Baik Umirsa, siang ini Bertepatan pada tanggal 20 Oktober 2022 Universitas Ibrahimi mengadakan geladikotor wisuda yang bertempat di auditorium Pendek Pesantren Salafia Shafia Sukorjo, Situbondo dalam rangka persiapan wisuda sarjana yang ke-31 yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2022 mendatang Hiduplah tanamku, hiduplah negeriku bangsa ku, rakyat ku, semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia raya Indonesia raya Merteka, 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 Hiluka Indonesia raya Indonesia raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya Pelaksanaan geladi kotor pada siang hari ini sampai sore berjalan dengan lancar Semoga besok bisa terlaksana sesuai dengan rencana Dan besok kita mulai jam 1 sampai selesai Mudah-mudahan tidak sampai jam 5 kita selesikan dengan baik Harapannya geladi ini bisa berjalan dengan lancar dan hikmat Serta sesuai dengan rencana Sehingga pada pelaksanaan wisuda nanti tanggal 23 berjalan dengan baik Memang wisuda untuk di Universitas Ibrahimi ini diakui oleh berbagai pihak Biasanya pelaksanaannya selalu rapi, selalu bagus, tidak seperti wisuda-wisuda di tempat lain Mudah-mudahan besok bisa kita lebih bagus lagi Ada pun peserta yang mengikuti wisuda pada kali ini Terdapat kurang lebih 1.111 peserta Dari 25 masing-masing prodi Dari program diploma 3, strata 1, dan pasca sarjana Pelaksanaan wisuda sebelumnya dilaksanakan di Gelora Ibrahimi Dikarenakan pembangunan aula Dan pada kali ini sudah bisa kembali Dilaksanakan di auditorium pondok pesantren Yang meskipun masih dalam proses pembangunan Akan tetapi sudah bisa digunakan untuk acara wisuda sarjana kali ini Yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober mendatang Kita mewakili dari teman-teman wisudawan pada 2022 kali ini Alhamdulillah merasa senang, Alhamdulillah bersyukur pada Allah Karena kita melalui berbagai proses Mulai dari sudang munakosa Sampai pada akhirnya sekarang kita pada prosesi Geladi Kotor yang dilanjutkan besok dengan Geladi Bersih Dan pada puncaknya kita akan melakukan prosesi wisuda Pada tanggal 23 Oktober 2022 Ketika mengikuti Geladi Kotor Yaitu perasaan yang senang Dan berharap ketika nanti pas di acara hari H Pada tanggal 23 Oktober 2022 Semoga nanti iklak di dunia masyarakat Atau di dunia nyata Menjadi orang yang bermanfaat Bisa mengabdi pada masyarakat Dan penuh dengan rasa bahagia dan tanggung jawab Terima kasih